Dan bambu, warga bersama anggota TNI membuat pohon natal yang lengkap dengan ornamennya yang begitu merindu. Suara palang beradu dengan bilah bambu terdengar dari kejauhan di desa Asumanuko, Batenbelu, Musa Tenggara Timur. Seorang anggota TNI yang ketenggarat dari Satgas Pantas RI Timor Leste dengan memotong bilah bambu untuk membuat bangunan bubuk. Bersama sama warga desa, mereka membuat piasa natal berupa bubuk tempat Yesus Kristus dilahirkan dan pohon natal. Nah uniknya, pohon natal terbuat dari tubuhkan puluhan botol bekas berwarna hijau dan diberikan ornamen seperti pohon natal sungguhan. Sungguh cara yang kreatif dalam mendarung ulang limbah bekas rumah tanca. Ini dia hasilnya saat malam tiba, karya warga desa bersama Andro TNI sungguh indah dipandang. Dengan permangan karla berlip di asam lampu. Dengan botol belah seperti ini, diharapkan mempererahkan di persaudaraan antara warga dan anggota TNI di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Jeffrey Suni melaporkan dari Kaumaten Beru, Musa Tenggara Timur.